Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kalau kita memperkatakan yang benar, kita memperkatakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, di tahun pebet ini semua terjadi. Tapi ternyata bukan hanya anak-anak Tuhan yang menghadap Tuhan, ada pendakwa saudara kita siang dan malam. Dan kalau kita memperkatakan yang cocok dengan kuasa-kuasa lain, maka kuasa itu yang menangkap, kuasa itu yang mensepakat dengan perkataan itu dan jadi. Jadi pilihlah saudara yang baik, pilih yang enak didengar, pilih yang mulia. Kita sudah belajar ya tentang Daud, bagaimana dia mensikapi dirinya kepada si Mei. Akhirnya saudara tahu si Mei mengalami keadaan tidak baik, kita lebih baik pilih yang ajaib. Dan hari ini kita akan belajar saudara tentang kesetiaan. Saya ingat sekali dulu Pak Yusak pernah mengatakan bahwa di rapot kita ada tiga nilai yang sangat tinggi dan itu tidak boleh merah. Yaitu nomor satu kerendahan hati, itu paling sulit saudara. Kedua ketaatan, itu juga sulit. Dan yang ketiga adalah kesetiaan. Beliau diajar oleh Tuhan tiga hal ini menjadi hal yang utama. Dan itu mudah diucapkan tapi sulit dipraktekan. Kita sangat membutuhkan Tuhan, sangat membutuhkan anugerahnya, dan perlu kerjasama kita minta. Kita seringkali minta kebutuhan-kebutuhan kita yang fisikli. Tapi kita lupa kita butuh sesuatu di jiwa kita saudara. Supaya muncul air kehidupan melalui hidup kita. Satu kali saya ikut mobil dari Jakarta ke sini. Orang ini dia lagi cerita, dikecewakan karena ada family atau saudara yang tidak jujur masalah uang. Saya diberkati pada waktu dia berkata tentang Daud. Dia ngomong Pak saya mau belajar seperti Daud. Pada waktu Daud dikatakan oleh Simei, itu dikatakan benar semua. Dan Daud tidak mau menjawab, dia tidak mau menyalahkan. Dan itu ternyata proses mempercepat katanya. Cawan yang jelek di Daud itu, kebaikan yang berkurang karena Daud yang berdosa, membuat cawan itu lebih cepat penuh. Tapi kalau Daud marah, cawan kebaikan Daud itu makin berkurang. Wih saya kaget sebenarnya. Kemarin ada pendeta Mboksu juga di lantai 4, bagus banget. Dia bilang, apa bedanya 10 pengintai dengan 2 pengintai? Saudara, 10 pengintai itu menceritakan fakta loh. Tidak hoax loh. Apa yang dia lihat, raksasa dan sebagainya itu betul semua. Tapi Joshua dan Kaleb lebih suka memperkatakan apa kata Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku akan memberikan tanah kanan. Dan dia lebih cocok, dia lebih sepakat. Karena Joshua dan Kaleb menyadari itu fakta. Jadi saudara hati-hati ya, itu fakta. Apalagi enggak fakta, ini yang bahaya. Jadi hari ini saudara kita mau belajar tentang kesetiaan. Supaya sesuatu yang jelek di hidup kita, kita buang. Dan sesuatu yang dari Tuhan itu muncul. Temanya adalah faithfulness of God. Kesetiaan yang dari Tuhan itu perlu mengalir deras di hidup kita. Next. Saudara, ini ayat luar biasa. Pemasmur berkatakan, Tuhan mengingat kasih setia. Dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Akibatnya Bapak Ibu, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada ala kita. Melalui bangsa ini. Ini bangsa yang jelek saudara. Bangsa yang sifatnya jelek, sombong, boleh dikata ini paling jelek sifatnya di seluruh dunia. Tegar tengkuk, tapi sengaja Tuhan mengasihi yang paling jelek. Supaya apa? Supaya bangsa lain, yang tidak sejelek bangsa Israel, mereka percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Yang jelek saja dikasihi. Mengasihinya dengan kesetiaan. Berkali-kali menyakiti Tuhan. Tuhan ampuni. Terpaksa Tuhan pukul, Tuhan izinkan pendidikan buat bangsa ini. Dan saudara, apa yang terjadi? Membuat segala ujung bumi termasuk kita di Indonesia. Telah melihat keselamatan daripada ala kita. Melalui bangsa ini saudara, 2000 tahun yang Tuhan Yesus lahir. Saya berkesan banget saudara. Lebih dari banyak negara, tapi paling berkesan ke tanah Israel. Perjanjian baru ditulis saudara. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Ini wajar saudara. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut pemberitaan dengan dia. Ya wajar. Jika kita menyangkal, Tuhan menyangkal. Saudara ini hukum tabur tuai. Tapi kalimat yang terakhir aneh. Jika kita tidak setia, jawab bersama saya, dua tiga, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi saya bisa gambarkan seluruh selnya Tuhan, itu kasih, makanya Allah kita berkata kasih adanya, tapi juga setia. Tuhan tidak bisa menyangkal, Tuhan itu setia. Bangsa Israel tidak setia, dia tetap setia. Sampai membuat rencananya jadi, terus tangannya diulurkan. Ini luar biasa saudara. Nah, kita perlu saudara, minta roh yang setia dari Tuhan. Itu berguna di seluruh hidup kita saudara. Dalam hubungan suami istri. Saudara ketemu dengan istri yang tidak sempurna. Saudara ketemu suami yang tidak sempurna loh. Saudara ketemu gereja yang tidak sempurna loh. Saudara ketemu orang tua yang tidak sempurna. Saudara ketemu anak, mertua, menantu yang tidak sempurna. Dan kalau kita tidak memiliki roh kesetiaan, gak ada orang yang mampu. Dalam hidup ini saudara, itu diperlukan banget. Karena kesetiaan itu dibutuhkan. Bukan pada waktu orang lain berbaik hati kepada saudara. Kesetiaan dibutuhkan pada waktu kita mengalami keadaan yang tidak baik. Pada waktu orang mengecewakan kita. Pada waktu keadaan tidak cocok dengan kita. Pada waktu seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa saudara. Kita sangat membutuhkan kesetiaan. Tetap berdoa. Tetap nyembah Tuhan. Tetap baca Alkitab. Ini tidak mudah saudara. Ini sebetulnya sedang dunia melihat. Orang Kristen mengalami pandemi ini gimana? Kita marah seperti dunia? Kita takut seperti dunia? Kita ngomel, megerutu seperti dunia? Atau kita memilih mengucap syukur? Dan itu tanpa kesetiaan. Gak bisa Bapak Ibu. Next. Saudara. Ini rapotnya Daud saudara. Daud pernah berbuat dosa besar. Dia bunuh suami orang, dia rebut istrinya. Itu dosa yang mendatangkan maut. Saudara. Tapi dari sini sudah bisa melihat. Sampai ini ada lagunya loh. Tujuh kali dalam sehari. Aku memuji-muji engkau. Tujuh kali dalam sehari aku muji engkau. Karena hukum-hukumu yang adil. Apa Daud pengangguran? Saudara tidak. Dia tentara. Dia prajurit. Dia raja. Sambil kerja, sambil perang. Dia ingat ini waktunya nyanyi. Dia nyembah Tuhan. Dalam kondisi. Dia dikecewakan Absalom. Dia tetap nyembah Tuhan. Tujuh kali. Dikejar-kejar Saul. Tujuh kali nyembah Tuhan. Bayangin. Saudara anak bungsu. Gak sampai segini. Jadi saya ingat saudara. Sekolah kita pernah diberitahukan. Bahasa Indonesia, warga negara. Satu lagi apa yang matematik. Itu gak boleh merah. SMP, SMA. Diberitahu gak boleh merah. Kuliah juga sudah bahasa Indonesia. Gak boleh merah. Jadi saudara harus tahu. Kita banyak minta. Tuhan tolong nih. Tuhan tolong nih tokoku. Tuhan ini pekerjaanku. Gak salah. Tapi harusnya saudara minta sesuatu yang lebih dari itu. Yaitu apa? Sifat-sifat Tuhan. Mengalir di hidup kita. Saudara apa yang membuat Daniel kuat. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap terbuka. Saudara, Tuhan itu suka tempat tinggi. Makanya saya buat kamar. Saya buat ruangan doa paling atas. Yang terbuka ke arah Yerusalem. Berapa kali Bapak Ibu? Tiga kali sehari ia berlutut. Tiga kali sehari. Bukan cuma berlutut berdoa. Serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi dia berlutut. Nyembah Tuhan tiga kali. Bukan pada waktu dia mengalami masalah. Tidak mengalami masalah pun. Dia lakukan itu. Itu kesetiaan. Ada banyak orang saudara. Hanya pada waktu susah. Pada waktu kepencet. Kita sulit. Semuanya gak bisa. Ada firman. Ayo kamu doa. Wah kita doa. Mulai enak sedikit. Kita kendor. Makanya gampang dibukul sama si. Dibukul sama si jahat. Tapi pada waktu biasa kita tetap setia. Setan tidak akan pernah menyentuh hidup saudara. Yang percaya katakan. Jika alasan kami sungguh melepaskan kami. Maka ia akan melepaskan. Saudara saya lupa ya. Kelanjutannya ada. Kalau Tuhan tidak mau lepaskan aku. Aku tetap tidak menyembah. Dewa. Saudara berapa kali. Kita mengalami keadaan gak enak. Kita sudah. Mana Tuhan. Aku sudah deklarasi. Mana Tuhan. Aku sudah doling. Mana. Itu bukti kita gak punya kesetiaan. Kalau orang setia. Melakukan itu dengan pengertian. Tidak pernah memikirkan. Apa ada ingat? Bapak Yusak. Hasil. Memang bagian kita wajib. Untuk ucap syukur. Wajib baca Alkitab. Wajib berdoa. Wajib nyembah Tuhan. Itu wajiban. Gak usah mikir yang lain. Justru kalau saudara gak memikirkan yang lain. Tuhan. Mudah berperkara. Menggenapi semua janjinya. Yang berjaya katakan. Coba saudara ngomong sama anak. Saudara coba janji. Nanti ya. Papi bawa kamu nanti ke Bali. Misalnya. Kalau anaknya. Mana? Katanya Bali. Mana? Tiap hari ketemu bapaknya. Mana? Sebel saudara. Tapi kalau anaknya diem. Sesekali ngegetin. Pak. Nanti kita kan pasti ke Bali kan Pak. Itu bapaknya gak usah diingatkan. Dia akan ingat. Dia akan genapi janjinya. Yang berjaya katakan. Halo? Tapi kalau dia mana? Mana? Katanya. Mau ke Bali? Mana? Mana? Sudah saya mau beritahu Tuhan. Kita sangat setia. Dia pasti menggenapi janjinya. Yang sepakat katakan. Ayatnya banyak Bapak Ibu. Tapi saya cari ayat-ayat yang mudah dimengerti. Mudah diingat. Next. Sementara itu sampai aku datang. Bertekunlah dalam membaca Alkitab suci. Dalam membangun. Dalam mengajar. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama. Hidup dalam nenekmu Lois. Dan dalam ibumu Yunike. Dan aku yakin hidup dalam dirimu. Sudah ternyata. Timotius. Dan ibunya Yunike. Dan neneknya Lois. Ini hidup sudah. Menjadi gaya hidup baca Alkitab. Punya kesetiaan. Baca bersama saya dua, tiga. Sebab kita memerlukan apa Bapak Ibu? Ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan. Kedakalah. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Banyak orang yang tidak memperoleh apa. Karena gak tekun. Ya tadi mana? Mana? Saudara jangan pernah pikirkan hasil. Ngomong aja. Dulu pertama kali saya ke Temanggung. Saya ke desa Muncar. Waktu datang kebaktian. Belum mulai. Saya ketemu dengan petani-petani. Dia bilang, Pak. Sawahnya mana? Ya segitu. Loh gak capek. Jawabannya mengejutkan. Saya bilang, saya kerja. Pagi, siang ya saya makan. Sore ya saya pulang. Saya gak mikirin gedenya. Pokoknya kerja, 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 kerja. Tahu-tahu selesai. Saudara kalau baca Alkitab juga gitu. Lihat dari Kejadian Wahyu. Wow. Ini berapa jam? Berapa hari? Ya baca aja. Lima pasal. Sudah gak bisa. Empat, tiga, dua, satu pun gak apa-apa. Tapi konsisten. Tapi tekun. Ini yang kita perlukan, Bapak Ibu. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan tekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ini hasil. Jangan buah yang kecut, Bapak Ibu. Buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Tidak kekurangan suatu apapun. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Sempurna itu apa? Roh, jiwa, tubuh, keuangan. Keluarga. Yang percaya katakan. Itu sem-purnah. Next. Nah. Ini saya saksikan, Saudara. Saya bertopat 79 Januari. Dan saya waktu mesti kuliah sambil kerja. Saya dibaptis di sebuah gereja. Nama saya dulu namanya Petrus Vincentius. Hadi Santoso. Sekarang Vincentiusnya tidak saya tulis karena sudah jadi Vincent. Ini dulu nama dibaptisan di gereja yang lama. Sebenarnya saya bersyukur. Saya pernah ikut kursus Alkitab. Selama enam bulan. Saya mesti kerja, Bapak Ibu. Ini waktu yang tidak mudah. Tapi saya dapat nilai-nilai yang luar biasa. Teologi dasar baik sekali. Kerajinan kurang sekali. Ini ekstrim. Kenapa? Saya tidak bisa tinggalkan kerjaan saya. Saya bilang, boleh enggak saya ikut kursus. Tapi saya enggak bisa ikut pelayanan. Kecuali kalau pelayanannya malam setelah jam kerja. Dan waktu itu tantangannya, Saudara. Saya enggak bisa. Buku-buku Alkitab baik sekali. Ini terjadi 19 Juli. Saya lulus 1982. Ini awal yang ajaib buat saya. Sebetulnya enggak boleh, Saudara. Saya ikut. Karena saya kerja. Dia bilang, enggak bisa. Kamu harus bagi waktu gini-gini. Saya bilang, enggak bisa. Tahu-tahu Saudara ketuanya bilang, oke boleh. Dan ini menjadi bekal, Saudara. Saya diajarin bagaimana kotbah. Saya belum kotbah. Saya baru kotbah renungan-renungan biasa. Saya bilang, oh ternyata begitu caranya. Oh saya baru ngerti. Ya makanya sekolah itu penting, Saudara. Suara. Menata. Itu ada ilmunya. Kalau Saudara enggak sekolah, Orang enggak bakal tertarik melihat kita. Kalau enggak mau belajar. Nah Saudara. Dari tahun inilah. Saya tahu ini jadi berkat. Yang luar biasa. Saya mulai pindah gereja. Jadi saya pindah. Bukan karena sakit-sakit hati. Saya pindah. Sampai berapa tahun yang lalu. Saya tetap di sinode itu. Saya pindah. Karena saya tahu ini sebuah kebutuhan. Saya mulai dibawa Tuhan. Kepada persekutuan-persekutuan. Yang interdenominasi. Sudara makanya saya mau beritahu. Sudara kalau ke gereja manapun. Reda doa tanya Tuhan. Kalau Tuhan berkata di gereja A. Ya tekun setia di situ. Kecuali kalau Sudara seperti Yonis Baptis. Di kota Sudara enggak ada SMA. Sudara SMP. Mentok. Pengen SMA. Ya terpaksa ke sekolah lain. Jangan pindah gereja karena kepahitan. Jangan pindah gereja karena cari yang sempurna. Tidak ada. Saya mau beritahu Sudara. Kalau Sudara orang yang idealis. Sudara orang yang paling banyak dituntut. Enggak ada orang sempurna. Apa yang kau tuntut. Akan dituntut kepadamu. Tidak ada Sudara. Daud ketemu orang idealis. Masuk neraka. Semua. Paulus. Abraham. Masuk neraka ketemu. Kalau Tuhan idealis. Untung ketemu Tuhan yang se... Jawab. Setia. Sudara kalau kau ingin. Aku mau ketemu istri yang setia. Yang tidak pernah salah. Tidak pernah Sudara. Ketemu istri yang setia. Saya mau dapat suami yang sempurna. Tidak bakal dapat Sudara. Waktu saya sekolah Alkitab disebutin. Kenapa bercerai. Sekolah Alkitab satu dengan yang lain berbeda Sudara. Punya pengertian. Yang satu berkata karena jina. Artinya apa? Kalau suami atau istri berjina dan tidak mau bertobat. Betul-betul tidak mau bertobat. Itu baru boleh cerai. Itu interpretasi. Ada satu yang menarik. Di zaman dulu ada banyak orang yang punya istri lebih dari satu. Dan kalau dia kondisinya jina. Dan dia cerai itu bagus. Kembali kepada istri yang sah. Oh itu pengerjanya bagus banget. Jadi jangan pikirkan Sudara ketemu. Oh saya ingin dapat anak saya yang sempurna. Saya ingin melahirkan anak yang sempurna. Tidak ada Bapak Ibu. Bahkan sifat-sifat jelek mereka pun dari hidup kita. Sombongnya. Itu dari kita. Jeleknya dari kita. Sudara ini. Sebuah anugerah yang ajaib. Bulan Juli 17 Agustus. Saya dibaptis selam. Dan tidak lama setelah itu. Sudah saya kaget. Tuhan berkata. Maukah engkau sepenuh waktu. Untuk melayani pekerjaanku. Saya bilang Tuhan. Aku kerja. Mami dua adikku dibiayai oleh aku. Tuhan membiayai melalui saya. Saya bilang kalau saya tidak kerja bagaimana. Malam hari Sudara Tuhan bicara kedua kali. Ditambah dia berkata kalau engkau mau. Aku akan memberkati hidupmu. Malamnya saya diberi mimpi. Dalam mimpi itu saya melihat peta dunia yang bulat dan itu muter. Itu persis saya di rumah punya Sudara. Itu peta dunia cuma saya kecil, dia gede, bisa muter. Jadi dalam putaran itu saya melihat negara-negara. Pada waktu saya bangun Tuhan berkata. Kalau kamu mau jadi hambaku. Kamu akan dibawa mengelilingi dunia. Sudara. Apakah itu jadi kenyataan? Tidak mudah Sudara. Begitu saya lepas saya menjadi hamba Tuhan. Next. Ini saya mulai mengalami. Dan saya membutuhkan kesetiaan. Sudara. Ada sebuah yayasan. Yang menolong zaman itu persekutuan. Ditentang oleh banyak gereja. Persekutuan banyak ditutup. Dan saya mencoba mendaftar. Boleh enggak saya kerja. Dan kaget Sudara. Pak Gerat Loho. Waktu itu sudah umur 70 lebih. Umur saya masih 21. Dia berkata. Sorry. D. Petrus. Kami lebih butuh orang-orang yang latar belakang hukum. Karena kami menolong banyak persekutuan di seluruh Indonesia yang ditutup. Bukan penginjil. Bukan rohaniwan. Sudara saya bilang Pak kalau boleh. Kalau enggak boleh ya enggak apa-apa. Sudara ada teman saya. Barusan meninggal berapa bulan yang lalu kena Covid. Namanya Adrian. Adrian Damapoli. Ayahnya tentara hebat waktu itu. Dia datang menemui Pak Gerat Loho. Dia bilang Petrus Hadi begini-begini-begini dia cerita. Terus dia bilang mau enggak kerja. Tapi tanpa gaji. Sudara ini basic yang luar biasa. Tadi pagi ada orang yang SMS saya. Pak. Kenapa Bapak enggak pernah cerita? Kalau cerita membuat kami menyadari. Ini ada pendeta yang masih junior. Hari-hari ini semua orang berkata. Oh harus dong. Kalau enggak di hire enggak bisa kerja. Enggak ada duit, enggak ada kerja. Ada satu dari kita yang tadi SMS sama saya. Pak terima kasih. Ternyata Tuhan sudah pakai Bapak membayar. Sekinan. So ini sesuatu yang tidak mudah. Adalah benar seorang rohaniwan yang bekerja pada Jansai Ektesia Bandung. Dengan sukarela dan tidak menerima gaji atau tunjangan apapun juga. Apa ngenak? Saya ingat sekali ada satu orang yang kalau makan siang sering bayarin saya. Itu enggak mudah, Sudara. Makanya saya selalu berjuang. Apa-apa saya sendiri. Pelayanan ke Bali. Saya bilang, saya memakai uang-uang saya. Saya sekolah Alkitab semua S1, S2, S3. Biarnya uang saya sendiri. Saya enggak pakai kerja. Beli rumah uang kami, uang Tuhan. Bukan dari kerja, Bapak Ibu. Kalau kita enggak punya basic yang seperti ini. Kita akan menjadi hamba upahan. Dari masa sulit, Bapak Ibu. Sudah tahu saya lepas gaji saya berapa? Saya kerja. Kalau ada yang, saya punya gaji pokok sebenarnya kecil. Cuma Rp175. Tetapi, kalau sofa ini laku, mebel ini laku. Saya dapat komisi. Dan satu bulan, rata-rata Rp1 juta. Martin Tauti di Bandung, di Braga. Satu juta sebulan, tahun 82, saudara. Bukan terlalu kecil. Dan Tuhan bilang, lepaskan itu. Itu enggak mudah, saudara. Menyakitkan rasanya. Di Jawa Tengah tidak ada satupun penginjil. Orang enggak ada persekutuan yang mengundang. Siapa mengundang saya? Tapi Tuhan berkata, kamu datang ke Tegal. Buat persekutuan di rumah. Untuk mamamu, adik-adikmu, dan teman-teman adik-adikmu. Delapan orang, Bapak-Ibu. Naik bus dari Bandung ke Tegal. Melayani, balik lagi ke Bandung kerja. Sampai rasanya saya terlalu berat. Kenapa? Lama-lama tabungan saya tambah menipis. Saya tinggal Rp100 tebal. Zaman dulu ada Rp100 yang tebal. Tinggal itu satu-satunya, saudara. Saudara, ini masa yang sulit. 9 Desember saya diterima. Satu tahun lebih, duit saya hampir habis, saudara. Tinggal Rp100. Tato adik saya yang paling kecil, dia bilang kepada mami saya, Mami, hari Sabtu harus bayar uang sekolah dua bulan. Satu bulan Rp7.500. Kalau tidak bisa bayar, tidak bisa ikut ujian. Saudara, itu hari yang paling menyakitkan saya. Saya terpaksa puasa. Hari kemis, tetangga butuh telur ayam kampung. Saya waktu itu main basket, suka-suka minum telur kampung kalau saya bertandingan. Dan tahu-tahu, dia tidak mau minta. Dia mau bayar, paksa-paksa bayar. Saya terima seribu. Mami, adik-adik saya bisa makan. Saya puasa, saudara. Hari Jumat malam, saya sudah bilang, Tuhan, besok aku mau ke Bandung lagi. Bos saya interior, dia pernah ngomong. Kamu kerja apa penginjil? Oh, kerja di penginjil. Namanya, dia pikir perusahaan namanya penginjil. Nanti kalau tidak cocok, kembali lagi ya. Saya terima. Saudara, buatlah hidup kita seperti itu. Buat seorang yang kita pergi. Dia berkata, kapan kamu datang? Jangan berkata, pergi-pergi. Jangan datang lagi. Ini bukan anak Tuhan, saudara. Dia berkata, kalau saya jam lembur, saya tidak pernah minta. Itu basic, saudara. Jumat malam, ada teman saya namanya Benyamin. Sekarang dari pendeta di Makassar. Saya berkata, Ben, kapan-kapan kamu ke temangku, kamu ceritakan. Saudara, apa yang terjadi? Malam itu jam enam, saudara, jam enam kurang. Ketok-ketok saya rumahnya, rumah saya itu di pinggir jalan. Kalau sudah pernah ke rumah saya di Setia Budi, pinggir jalan. Kamar saya paling pinggir, saudara. Pinggir jalan, pinggir, ya paling luar sendiri. Tahu-tahu dia ketok-ketok, saya buka. Dia bilang, Bapak, manggil saya dari dulu Bapak. Saya mau ngomong, tapi jangan marah ya. Kenapa? Saya digerakin Tuhan, ngasih duit Bapak 50 ribu. Padahal Bapak punya uang gaji 1 juta. Dia enggak tahu saya full timer. Saya takut Bapak marah. Nanti sedikit saya menghina. Saya bilang, enggak. Betul. Gandeng masuk. Dan itu ketemu adik saya, ketemu mami saya. Pertama mereka pikir, utang siapa? Saya bilang, enggak utang. Benyamin cerita. Saya disuruh Tuhan. Kasih 50 ribu. Makanya saya bilang sama sekolah, jangan sampai orang enggak punya duit, enggak bisa ujian. Tapi seringkali sekolah kita disalahgunakan. Ada banyak orang yang tidak mau. Yang mampu, tapi enggak mau bayar. Saudara, itu sangat menyakitkan. Dan apa yang terjadi? Itu adik saya, Liz, berubah. Sudah hari itu dia berubah. Dia lihat kuasa Tuhan. Dia ngalami Tuhan yang ajaib. Tuhan yang setia. Padahal besok Sabtu saya mau berangkat, saya mau kerja lagi. Makanya panggilan full timer itu enggak gampang, Pak Biu. Sangat tidak mudah. Kalau enggak punya panggilan yang kuat, enggak mudah. Menyedikan hari-hari ini ada banyak orang yang suka pelayanan, rajin, semangat kalau melayani orang kaya. Kalau bakal dapat duit, bakal dikasih duit. Kalau melayani orang miskin, semangatnya pudar. Saudara, kita enggak punya basic yang baik. Kalau mau jadi anak Tuhan, mau jadi pelayan, harus sungguh-sungguh sudah. Jangan nanggung. Dan saudara, apa yang terjadi? Kira-kira, bulannya saya enggak tahu, tahun 1984 sudah. Itu Tuhan ajaib sebelum saya diundang ke Kanada loh. Tuhan mulai angkat saya. Saya diundang ke banyak persekutuan. Dan setiap persekutuan saya, kotbahnya beda saudara. Tuhan ajari saya, kotbah ini, kotbah ini, setiap persekutuan. Tidak pernah kotbah yang sama. Dan itu menjadi nilai. Sampai ada satu orang. Dia konglomerat di Jakarta. Dia kasih saya sebuah mobil. Harganya waktu itu 9.750.000. Honda Accord. Ada gambarnya? Nah ini saudara. Ini tahun 1984 saya punya. Ini mami saya. Ini adik saya, Liz. Ini Revol. Sekarang jadi pendeta di Ungaran. Ini ponakan saya namanya Yayang Bagio. Ini saya punya tahun 1980. 1984 saya sudah punya mobil ini. 85 saya diundang pelayanan. Tau-tau ada CD, bukan CD, jamudu kaset. Kotbah saya sampai ke Kanada. Dia undang saya. Dia bilang, saya tidak punya. Oh saya kirim, saya kirim tiket. Dan ajaib sudah. Pada waktu saya tahu kenapa saya berkaitan temanggung. Saya pelayanan di Jogja. Saya naik travel ke Tegal. Lewatnya temanggung, terus meleri. Pada waktu di keuangan jalan itu naik sudah. Tuhan itu ngomong. Kamu akan pergi ke Eropa. Saya kaget sudah. Tapi Kanada, Kanada gak disebut Eropa. Begitu saya nyampe rumah, ada surat undangan itu. Kotbah, zaman dulu surat sudah. Undangan kotbah ke Kanada. Saya kaget. Begitu saya cerita sama Pak Tony Rahmat. Saya kenal baik karena saya kalau pelayanan di Jakarta, nginep di rumah Pak Tony Rahmat. Dia bilang, eh Petrus, kamu harus lewat Belanda. Anakku Jeffrey Rahmat di sana. Iin cipta di sana. Kamu harus layani di sana dingin. Gini, gini, gini. Saya bilang, om saya gak tahu. Tiketnya lewat Hongkong atau lewat Amsterdam. Sudah ada luar biasa. Undangan saya, Kanada. Tapi Tuhan bilang ke Belanda. Lucu ya? Waktu berada, maksudnya kok Kanada? Kok bukan Belanda ya? Kok lain ya? Sepertinya beda. Sudah jangan cepat-cepat menilai Tuhan dan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Yang pertama saya katakan, Begitu tiket itu datang. Zaman dulu kan begitu. Bisa beli tiket di sana, kita kirim. Tak buka, kaget saya sudah. Lewat Belanda. Om Tony Rahmat senangnya bukan main. Makanya sampai sekarang kami dekat dengan mereka. Dia senang banget. Dan Sudara Tuhan ajaib. Di Belanda, saya gak ngapa-ngapain. Saya cuman, Saya bilang, saya mau nginjil boleh gak? Per kamar. Saya cuman main gitar. Saya nyanyi. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Nangis Sudara. Saya pindah kamar yang kedua. As we gather, may your spirit work within us. Nangis. Saya pindah kamar ketiga. Jeffrey Rahmat, saya bilang, Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu ya? Dia bilang sama saya, Kok tak kumpulin ya? Besok persekutuan ya? Silahkan. Dan Sudara luar biasa. Itu Jeffrey Rahmat dipenuhi roh kudus. Pada waktu saya kotba. Makanya saya kalau kotba di GBCCD selalu berkata, Ini mentor saya. Dan Tuhan ajaib. Saya harus ke Kanada. Tahu-tahu mereka, Kita buat KKR. Seluruh Belanda. Hah? Duitnya dari mana? Kita mahasiswa. Kumpulin duit. Bayangin Sudara. Mereka uang jajan tidak untuk jajan. Kumpulin. Saya gak kerja, Saya cuma kotba tiga kali. Apa yang terjadi? Yang saya cerita, Manusama, Ketua RMS, Dia menangis jama Tuhan. Pada waktu Chris Manusama, Ketua Saksian, Dia sudah dijama. Waktu saya saksikan kebaikan Tuhan, Dia maju ke depan. Dia bilang, Pray for me. I hate Indonesia. Saya benci Indonesia. Kami doakan dia. Saya gak pernah minta, Bapak Ibu. Tahu-tahu setelah sampai Indonesia, Saya dapat surat dari Billy Graham. Itu penginjil besar. Gara-gara berita itu, Sampai ke Johan Masbah. Johan Masbah, Cerita sama Billy Graham. Billy Graham tulis surat kepada saya. Saya bilang, Saya menghargai kamu anak muda. Menginjil dan membuat KKR di Belanda. Sudara, Tuhan akan menggenapi semua janjinya dalam hidupmu. Yang percaya katakan, Sejak itu setiap tahun saya pergi. 8-9, Tahu-tahu ada orang, Ajak mamimu, Saya bayarin. Padahal sebelumnya mami saya di Bandung, Saya persekutuan melayani di Jalan Raja Wali. Pagi-pagi dia cerita ke banyak orang, Oh tadi pagi ini saya ngimpi, Lihat taman indah, Bagus. Yang punya rumah, Deg-degan. Dia ngomong sama saya, Petrus, Petrus, Ini mami mau meninggal nih. Loh, kenapa kok? Orang kalau ngimpi, Lihat taman indah, Itu biasanya sorga, Biasanya cepat mati. Waduh, saya kaget. Saya kuatin mami saya, Mami, Mami kalau dipanggil Tuhan, Siap ya, gini-gini. Loh, kenapa? Nah itu mami ngimpi, Itu biasanya, Mami kalau dibawa Tuhan. Mami doa lebih sungguh, Dia banyak doa puasa. Saudara, Saya lupa, Begitu ke taman Kekkenhof, Begitu masuk, Eh, ini, Bunga yang mami lihat di mimpi. Jalan lagi, Ya, ini nih, Ini ada danau nya, Ini mami lihat ini. Jalan lagi, Loh, ini, Bunga ini bagus, Warnanya hitam, Biru, Ini, Gak ada di Indonesia, Ini mami mimpi. Saya baru tahu, Tuhan, Menggenapi janjinya, Yang ajaib. Amin Bapak Ibu, Amin Bapak Ibu, Saya pikir, Mati. Makanya kita, Kita seringkali, Menilai salah Bapak Ibu, Saya mau beritahu. Alkitab berkata, Nubuat itu tidak sem, Porna. Makanya saudara, Percayalah Tuhan kita, Ajaib, Dan dia setia, Yang sepakat, Katakan, Sudara, 84, Saya sudah alami, Pada waktu di Temanggung, Saya gak kemana-mana, Saya ngalami keadaan yang tidak baik, Saya pikir Tuhan, Kapan saya bisa pergi, Kapan saya bisa jadi berkat, Ternyata saudara, Tuhan menggenapi semua, Lebih dari 60 negara, Saya pergi untuk memberitakan Injil, Dan Tuhan, Sudah gantikan mobil yang lebih baik, Ini di Selawi, Sudara tahu di Selawi itu terkenal, Nangka, Nangkanya terkenal, Ini saya dari Guci, Dari Gunung Guci, Balik ke Tegal, Saya lewat, Itu saya beli, Saya ingat sekali, Siapa yang percaya, Tuhan menggenapi janjinya, Siapa yang percaya, Katakan, Ayat terakhir, Sudara, Ini mengerikan, Ini antikris, Ada orang-orang yang, Ya sekuatan, Kekuatan kuasa mereka, Berikan bagi binatang itu, Mereka akan berperang, Melawan anak domba, Sudah lihat, Tuhan Yesus dilawan loh, Tetapi anak domba, Akan mengalahkan, Jadi butuh proses, Sudara, Ada diizinkan, Kondisi seperti ini, Karena ia adalah Tuhan, Di atas kela Tuhan, Raja di atas kela Raja, Perhatiin gereja Tuhan, Mereka yang bersama dengan Yesus, Juga akan menang, Yaitu mereka yang punya, Tiga prinsip, Tiga ciri di hidupnya, Banyak yang terpanggil, Sedikit yang, Dipilih, Lebih sedikit, Lagi yang setia, Maka dari itu, Sudara, Harus melatih diri, Dan minta Tuhan, Berikan kepadaku, Roh kesetiaan, Yang sepakat katakan, Sudara untuk doa jam 6, Butuh kesetiaan, Untuk keliling selasa, Butuh kesetiaan, Untuk baca Alkitab, Butuh kesetiaan, Untuk menerima, Mertua, Menantu, Suami istri, Orang tua anak, Butuh kesetiaan, Tanpa kesetiaan, Tidak ada satupun yang bisa,